Pemirsa Jelang Pemilu pada 14 Februari mendatang, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Promisi Jambi melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang, dengan melakukan rekam data kependudukan bagi warga binaan. Jelang Pemilu pada 14 Februari mendatang, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Promisi Jambi terus melakukan persiapan. Usai mengirimkan petugas untuk ikuti Bintek KPPS, hari ini Rabu 31 Januari 2024, Lapas Jambi menggandeng KPU dan Duk Capil Kota Jambi melakukan sosialisasi dan cek nomor induk kependudukan bagi warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2A Jambi Yunus Maraden Simangunsong mengatakan, pihaknya terus melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi pemilu yang tinggal hitungan hari ini, dengan melakukan rekam data kependudukan bagi warga binaan. Sebanyak 51 warga binaan yang baru, 33 warga binaan telah terverifikasi NIK online-nya. Sisanya harus proses awal karena NIK-nya belum terdata. Sementara itu, total warga binaan dilapas sebanyak 1.472 orang. Di pagi jam 9 sampai dengan siap hari ini, pelaksanaan perekaman KTP untuk warga binaan di Lapas Jambi, bekerjasama dengan Duk Capil berjalan lancar. Itu bentuk dukungan kita, sinergi dengan Duk Capil yang ada di Provinsi Jambi. Dan dukungan juga dengan KPU, mensupport kita untuk mensuksesan kegiatan tanggal 14 Februari nanti. Jadi sudah dicek sama rekan-rekan dari KPU, juga tadi didampingin oleh rekan-rekan media untuk lokasinya. Karena memang lokasi kita terbatas, jadi semaksimal mungkin kita berdayakan tempat yang ada. Ada berapa TPS, Pak? Ada 5 TPS. Jumlah, Pak, Bina? Jumlah. Untuk sementara 1.427 akan ada perkembangan, yang akan terdata ataupun tidak bisa memilih. Nanti kita lihat perkembangannya di akhir nanti, sampai KPU memutuskan hasilnya nanti. Selain sosialisasi data pemilih, Kalapas yang didampingi Ading Saidi selaku Kabit Binadik dan Riko Hamdan, Kasupsi Bim Kemaswat mendampingi Komisioner KPU Kota Jambi, Tuti Rosmalina, dan Rahmi Diana melihat TPS lokasi khusus untuk pemilih. Direncanakan, di Lapas Jambi akan menyediakan sebanyak 5 TPS khusus bagi pemilih, yang akan disebar pada dua lokasi, yaitu aula pertemuan sebanyak 2 TPS dan lapangan sebanyak 3 TPS. Selain itu, Lapas juga telah mengantisipasi jika terjadi hujan pada hari H. TPS yang di lapangan akan segera dipindahkan ke dalam ruangan. Sri Junya Putri, Cek TV melaporkan.